Intro Akan ada diantara kita yang hadir disini Yang punya impian tapi sulit untuk berai Akan ada diantara kita yang hadir disini Yang memiliki masalah yang berat untuk terpecahkan Berat karena terjerat Sulit karena terhimpit Mustahil karena penuh dengan keterbatasan Saya pribadi di usia yang hari ini baru menginjak 25 tahun Mengalami setidaknya misalnya kehidupan yang penuh dengan kemustahilan Ada tiga Pertama Ketika saya harus mengalami situasi Kondisi ditipu oleh partner saya sendiri Dan menanggung kerugian Hampir 8 miliar 18 hari pasca nikah Bisa membayangkan Pasangan anda sendiri Yang ada nikahi Yang dicita-citakan ingin hidup bahagia Justru malah jatuh Dicacimaki Dipojokan Diancam penjara Diancam dibakar rumahnya Dan segala macam Itulah yang saya rasakan Wah itu ya Kejadian di Apa ya Saya shock lah Pasti shock Itu musibah yang besar sekali Sebelum menikah Saya tidak punya hutang Tapi setelah menikah Tiba-tiba sekian miliar Itu kan Apa ya Siapa yang tidak kaget Terus Rasanya Apa ya Kok saya jadi bawah sial ya Buat suami Masa habis nikah Langsung ditimpah musibah Habis itu Apa namanya Tapi kan Kita tidak bisa Menganulir Kejadian ya Benar tidak Kita tidak bisa Menganulir Saya tidak mau jadi Aja deh nikahnya Gak bisa Udah kejadian Ya harus dijalanin Apalagi yang namanya Menikah itu Gak kayak pacaran Yang hari ini ada masalah Besok putus Besoknya yang bung Lagi kan gak bisa Kayak gitu Kalau nikah Itu bukan keputusan Yang main-main Itu sesuatu yang Serius banget Makanya Saya juga Ngadepinnya Saya tuh Menguatkan diri sendiri Dengan cara Monolog gitu Masa baru ditimpah musibah Kayak gini aja Udah minta Pisah Misalnya gitu Akhirnya Saya Saya berpikir Oh yaudah Mungkin ini Apa namanya Ujian pertama Gitu kan Bisa jadikan Kita punya Kesalahan-kesalahan Di masa lalu Dan ini cara Allah Untuk Membersihkannya Misalnya seperti itu Dengan cara Positive thinking dulu Terus yang kedua Bertanggung jawab Atas pilihan yang dulu Ya itu seperti saya bilang Kita udah nikah Gak bisa mundur lagi Gitu kan Yaudah Hadepin aja Lalui aja Gitu Kayak gitu Assalamualaikum Ada novel terbaru Asma Nadia Udah tau belum Judulnya Pidadari untuk Dewa Dan ini berdasarkan Kisah sejati Dari salah satu Motifator muda Indonesia Yang mendapatkan Uang 1 miliar rupiahnya Pertama di usia 19 atau 21 tahun Penasaran kan Buruan pre-order novelnya Bidadari untuk Dewa Inspiring Insya Allah Ada banyak hal Yang belum pernah Asma tulis Di novel-novel yang lainnya Terima kasih telah menonton